Terakhir kemarin kan ada yang seru-seru Tentang seorang sosok Habib Rizik Syihab Yang sempat merasa dicekal dan seterusnya Yang akhirnya membuat Pak Roni menggelar beberapa konfresi pers Duduk soalnya sebenarnya seperti apa Negara-negara pun dilarang untuk menangkal warganya kembali ke negaranya Perjalanan beliau ke Arab Saudi Menggunakan visa bisnis Menurut atas imigrasi kami yang ada di Arab Saudi pun Belum pernah ada permintaan bantuan dari beliau Pak Habib Rizik Syihab Berarti taunya bahwa ini ada masalah karena ada tayangan-tayangan Ya betul Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan bernas Sobat Medcom Anda pasti penasaran karena saya sekarang berada di gedung ini Direkturat Jenderal Imigrasi Ada urusan apa? Banyak yang saya akan tanyakan kepada tokoh yang satu ini Namanya Roni Sompi Dia adalah Dirjen Imigrasi Apa saja yang akan saya tanya? Banyak Tentang keimigrasihan Tapi juga tentang sosok yang membetot perhatian publik Habib Rizik Syihab Apa nasibnya? Dan apakah sudah betul dia melakukan permohonan untuk dilindungi? Atau justru sebaliknya belum ada permohonan apapun? Maka jangan sampai terlewatkan Ikuti pembicaraan saya dengan Roni Sompi Yuk Sobat Medcom di sebelah saya sudah hadir Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Pak Roni Sompi Pak Roni apa kabar Pak Roni? Baik Mas Kowal Sudah lama gak muncul ya Tapi diam-diam ternyata Mulai menunjukkan perbaikan-perbaikan ini Imigrasi Saya dengar kemarin pada Agustus kalau gak salah Diapresiasi Presiden ya Karena termasuk salah satu yang Tata kelolanya mulai membaik gitu ya Di Dirjen Imigrasi Mungkin apa resepnya Pak Roni? Ya Sejak Saya menjabat jadi Dirjen Imigrasi Pada Tanggal 10 Agustus 2015 Saya berupaya Memetakan persoalan-persoalan di Direktur Jenderal Imigrasi Antara lain Bagaimana kita Bisa melaksanakan tugas Dan fungsi Imigrasi Yang dikenal dengan Tri fungsi Pertama Pelayanan keimigrasian Yang kedua Penegakan hukum keimigrasian Dan yang ketiga adalah Menjadi fasilitator Pembangunan Ekonomi masyarakat Oh Ya Nah dari situ kan Tadi yang Yang Pak Jokowi Kemarapresiasi kan Soal pelayanan ya Pelayanan kan Ternyata Dirasakan di beberapa titik Itu jauh mulai ada perbaikan Apa? Apa-apa yang Pak Ronisa Lakukan terhadap tiga hal ini Terutama misalnya pelayanan Peningkatan pelayanan ini Tentu berkaitan dengan Pelayanan paspor Bagi warga negara Indonesia Juga pelayanan visa Dan izin tinggal Bagi warga negara asing Khusus pelayanan paspor Saya melihat Sangat berkait Dengan warga negara Indonesia Yang akan Bepergian ke luar negeri Terutama Selain pepergian Mereka Ada yang Ingin bekerja di luar negeri Ya Sebenarnya Terkait dengan Bekerja di luar negeri ini Ya Adalah Tugas dan fungsi Kementerian Tenaga Kerja Ya Dan BNP 2 TKI Untuk Memberikan pelayanan kepada mereka Tapi ketika Kementerian Tenaga Kerja BNP 2 TKI Sudah menyiapkan Para Calon Tenaga Kerja Yang akan berangkat ke luar negeri Maka Sebelum mereka Berangkat ke luar negeri Pasti mereka akan Memohon paspor Ya Paspor Kemudian nanti bisa juga kan Ya Kalau bisa Pasti Di kedutaan besar Yang Menjadi negara Tujuannya yang akan Melayani Paspor urusan Urusan imigrasi ini Ya Ketika Memberikan Pelayanan paspor Sentuhan pertama Yang harus kita Pastikan Apakah mereka ini Sudah Melalui sebuah Prosedur Rekrutmen Yang nantinya Akan mendapatkan Pekerjaan Di negara Tujuan Oh itu ditanya juga ya Di proses Di imigrasi Bagian dari Pengawasan Keimigrasian Untuk memastikan Bahwa mereka Jangan sampai Kemudian Menjadi Calon Korban Bagi Sebuah Sindikat Yang Berupaya Melakukan Perdagangan Orang Di luar negeri Jadi Sentuhan pertama Ini Yang Kita lakukan Tentu Kita berupaya Seremikan lupa Tidak Mencurigai Mereka Tapi justru Menghadirkan Pemerintah Bagi Upaya Memberikan Perlindungan Kepada Calon Tenaga Kerja Yang akan Berangkat Keluar negeri Setelah Sentuhan Pertama Ini Apabila Mereka Kemudian Kita lihat Non Prosedur Artinya Mereka Kemungkinan Menjadi Calon Mang Calon Korban Bagi Sindikat Perdagangan Orang Maka Kita Biasanya Menunda Menunda Menerbitkan Itu ya Ya Betul Menerbitkan Paspornya Hal ini Yang kemudian Yang kemudian Kita Mintakan Kepada Dinas terkait Atau instansi lain Untuk bisa Melengkapi mereka Tentunya Tentunya Prosedur Untuk Memastikan Bahwa Ketika Mereka Kami Berikan Paspor Mereka Akan Mudah Mendapatkan Visa Untuk Bekerja Di luar negeri Karena Job ordernya Jelas Dari Negara Tujuan Yang Akan Mereka Tuju Tentunya Sentuhan Pertama Ini Kalau Memang Sudah Bisa Maksimal Maka Kita Masih Punya Sentuhan Kedua Ketika Mereka Kemudian Dengan Cara Mereka Ternyata Bisa Memperoleh Paspor Biasanya Kadangkala Ketika Kita Melayani Permohonan Mereka Dengan Alasan Atau Modus Operandi Berangkat Akan Jalan-jalan Wisata Sedangkan Tujuan Mereka Kalau Hanya Negara Tetangga Kita Negara ASEAN Kita Tentukan Bebas Visa Apakah Kemalaysia Singapur Filipina Dan Sebagainya Nah Dengan Demikian Pemberian Paspor Ini Tentu Dengan Segala Upaya Kita Memaksimalkan Mencegah Mereka Menjadi Korban Peran Orang Tapi Ketika Alasannya Bisa Kita Terima Maka Ada Sentuhan Kedua Bagi Mereka Yang Kemungkinan Bisa Kita Pelajari Dari Profiling Mereka Ketika Mereka Akan Berangkat Keluar Negeri Apakah Melalui Bandara Pelabuhan Atau Pelabuhan Internasional Atau Dia Melintas Melalui Pos Lintas Batas Negara Seperti Entikong Nunukan Darat Jalur Darat Di Nulukan Ada Airnya Juga Sedikit Pada Saat Itu Di Tempat Pemerintahan Imigrasi Kita Memperketat Juga Pengawasannya Dari Profiling Mereka Tentu Kita Sudah Punya Intuisi Berdasarkan Pengalaman Apakah Warga Negara Indonesia Itu Betul Betul Ingin Melancong Atau Wisata Keluar Atau Mereka Ini Sebenarnya Sudah Terjebak Sindikat Peran Orang Untuk Bekerja Tapi Alasannya Wisata Hal Hal Ini Biasanya Kalau Kita Mencurigai Maka Kita Lakukan Penundaan Pemberangkatan Mereka Meskipun Paspor Sudah Di tangan Tapi Tiket Sudah Ada Tapi Dia Hanya Menggunakan Bebas Visah Kunjungan Karena Negara ASEAN Bebas Visah Kunjungan Maka Perlindungan Kita Terhadap Mereka Dalam Pentuk Penundaan Pemberangkatan Nah Awal-awalnya Kami melakukan Dua Sentuhan Ini Pada Awal Januari 2017 Awal Januari 2017 Itu Sebenarnya Kegiatan ini Sudah Sering Dilakukan Tapi Lebih diintensi Tapi pada Januari 2017 Saya Mengambil Sebuah Kebijakan Untuk Kita Menggelorakan Pelindungan Warga Negara Indonesia Yang Akan Berangkat Keluar Negeri Agar Tidak Menjadi Calon Korban Perangkatan Orang Terutama Yang Akan Bekerja Di Keluar Negeri Dan Hasilnya Hasilnya Pertama Kali Tentu Kita Mendapatkan Feedback Yang Kurang Menyenangkan Terutama Feedback Dari Sindikat Yang Sindikat Yang Pura-pura Jadi Penyelenggara Sindikat Ini kan Dia Bisa Berbaju Apa Saja Apakah Sebagai Biro Perjalanan Atau Bahkan Perusahaan Penempatan TKI Sementara Swasta Yang Diberikan Mandat Hanya Mereka Tidak Melengkapi WNI Yang Akan Berangkat Sesuai Dengan Peruntukannya Dan Ternyata Bentuk Protesnya Apa Protesnya Biasanya Ributnya Kita Di Tempat Pemerintahan Imigrasi Di Maupun Di Pelabuhan Juga Di Pos Dinas Batas Namun Karena Kita Berupaya Untuk Meyakinkan Terutama Calon Pekerja Kita Yang Akan Berangkat Keluar Negeri Karena Mereka Kan Yang Utama Diakinkan Bahwa Kita Bukan Mencegah Dia Untuk Berupaya Memperbaiki Kesejahterannya Dengan Bekerja Di Luar Negeri Tapi Lebih Kepada Melindungi Dia Agar Tujuan Dia Untuk Bekerja Di Luar Negeri Itu Memang Terarah Dilindungi Karena Selama Ini Ketika Mereka Betul-betul Sudah Terarah Ada Paspor Ada Pisah Kerja Itu 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 pun Bisa Mengalami Hal-hal Yang Hubungan Hubungan Tidak Baik Dengan Majikan Dan Sebagainya Dan Mereka Mengalami Persoalan Persoalan Di Luar Kaitan Dengan Paspor Dan Visa Sejak 2017 Sampai 2019 Pada Bulan Agustus Itu Kita Menghitung Sekitar 14.000 675 Warga Negara Indonesia Yang Sudah Kita Cegah Atau Kita Tunda Pemberian Paspor Pemberian Paspor Termasuk Pemberangkatan Nah Jumlah Ini Kan Cukup Banyak Untuk Tidak Menjadi Warga Negara Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri Karena Ketika Mereka Bermasalah Di Luar Negeri Maka Kementerian Luar Negeri Yang Akan Mengalami Persoalan Persoalan Untuk Memberikan Bantuan Kepada Mereka Termasuk Kan Waktu Itu Ada Kasus Dimana Yang Ilegal Lalu Kemudian Mereka Disuriah Nah Sekarang Padahal Mereka Bukan Berpaspor Indonesia Karena Dia orang Indonesia Tapi Konon katanya Dia bukan Berpaspor Indonesia Dia pakai Paspor Yang di Lenggara Lain Tapi Begitu Situasi Terdesak Di Suriah Misalnya Mereka Rindu pulang Ke Indonesia Jadi Termasuk Juga Perlindungan Kita Untuk Bagaimana Kita Menolong Warga Negara Indonesia Yang Mengalami Persoalan Di luar negeri Untuk Bisa Kembali Ke Indonesia Nah Biasanya Ketika Mereka Kehilangan Paspor Mereka Melalui Perwakilan Negara Kita Di Negara Sahabat Mereka Bisa Dibantu Diberikan Sebuah Ya SPLP Surat Perjalanan Laksana Paspor Surat Perjalanan Laksana Paspor Warnanya Hijau Muda Dan Itu Memang Hanya Tipis Hanya Untuk Kembali Mereka Dengan Mudah Menunjukkan Dokumen Perjalanan Mereka Kepada Imigrasi Negara Yang Mereka Lalui Untuk Kembali Ke Indonesia Hanya Sekali Jalan Ini kan Ini Surat Laksana Paspor Dan Seterusnya Lalu Kemudian Kita Termasuk Melindungi Warga Kita Yang Bermasalah Di Luar Negeri Ini kan Terakhir Kemarin Ada yang Seru Tentang Seorang Sosok Habib Rizik Sihab Yang Sempat Merasa Merasa Dicekal Dan Seterusnya Yang Akhirnya Membuat Pak Roni Menggelar Beberapa Konfresi Pers Duduk Soalnya Sepertinya Seperti Apa Penjelasan Kami Berkaitan Dengan Habib Rizik Sihab Beliau Meninggalkan Indonesia Pada Tahun 2017 2017 2017 Dengan Paspor Yang Berlaku Sampai Tahun 2021 Karena Diterbitkan Berlaku Sampai Tahun 2021 Perjalanan Perjalanan Beliau Ke Arab Saudi Menggunakan Visa Bisnis Beberapa Kali Masuk Ke Medan Arab Saudi Dan Itu Mungkin Saja Ada Batas Masa Berlakunya Di sana Di regulasi Sana Dan Saya kira Urusan Beliau Dengan Pemerintah Sana Tentu Ini Perlu Kita Ketahui Apakah Itu Yang menjadi Hambatan Kepulangan Beliau Ke Indonesia Atau Ada Hal Lain Yang Bisa Kita Lakukan Bantuan Tentunya Oh Sebetulnya Sudah Berupaya Untuk Melakukan Bantuan Artinya Begini Ketika Ada Warga Negara Indonesia Yang Berada Di luar Negeri Siapapun Memerlukan Bantuan Untuk Kembali Ke Indonesia Itu Pemerintah Indonesia Yang Berada Di Perwakilan Negara Tersebut Biasanya Di Kudutan Besar Atau Di Konsul Jenderal Itu Bisa Memberikan Bantuannya Dan Sampai Sekarang Ini Pihak Kementerian Hukum Dan Khususnya Direktur Jenderal Imigrasi Melalui Atase Imigrasi Yang Berada Jedah Kami Belum Mendapatkan Informasi Apakah Beliau Membutuhkan Bantuan Dari Urusan Imigrasi Untuk Kembali Ke Indonesia Jadi Sebetulnya Belum Belum Ada Statement Apapun Artinya Yang Menunjukkan Bahwa Api Prisip Membutuhkan Bantuan Yang Mestinya Kemudian Imigrasi Harus Kita harus Membantu Campur Tangan Jadi Belum Ada Sama Sekali Pada Prisipnya Bahwa Komplain Beliau Seolah Ada Kesan Indonesia Menangkal Kepulangan Beliau Untuk Masuk ke Indonesia Sampai Saat Ini Belum Pernah Ada Secara Resmi Kita Menerbitkan Surat Untuk Menangkal Karena Bagi Pemerintah Indonesia Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemigrasian Tidak Ada Alasan Pemerintah Indonesia Untuk Menangkal Masuk Tidak Ada Alasan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Kembali Ke Tanah Air Yang Kita Tangkal Biasanya Berdasarkan Pasal 89 Adalah Warga Negara Asing Warga Negara Asing Yang Akan Masuk Indonesia Yang Kita Nilai Bahwa Yang Bersangkutan Membahayakan Indonesia Atau Tidak Bermanfaat Bagi Indonesia Mereka Yang Kita Tangkal Tapi Kalau Warga Negara Indonesia Siapapun Mereka Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Undang Undang Kita Undang Undang Nombor Nombor Tidak Diatur Bahwa Pemerintah Boleh Menangkal Masuk Warga Negara Indonesia Kembali Ke Indonesia Itu Sebagai Sebuah Pengecualian Dan Itu Berlaku Secara Internasional Berlaku Secara Internasional Negara Dilarang Untuk Menangkal Warganya Kembali Ke Negaranya Jadi Kalau Kemudian Sempat Beredar Rame Di Luaran Dengan Misalnya Bahwa Ada Dokumen Dan Seterusnya Meskipun Sudah Dijawab oleh Pak Mahfud MD Menkopol Hukam Tetapi Paling Tidak Sampai Saat Ini Firm Bahwa Sebetulnya Tidak Ada Permohonan Jadi Prosedur Orang Untuk Meminta Pelindungan Itu Bagaimana Pak Pertama Apabila Keluarganya Yang Di Indonesia Merasakan Bahwa Ada Sesuatu Yang Dialami Ya Berupa Sebuah Kesulitan Untuk Berkomunikasi Pak Biprisik Sedang Berada Di Arab Saudi Tapi Sulit Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Perwakilan Negara Kita Di Arab Saudi Saya Kira Keluarganya Kan Bisa Menyampaikan Ke Kementerian Hukum Dan HAM Sekio Direktur Dan Migrasi Bisa Juga Kepada Kementerian Luar Negeri Atau Ya Instansi Apa Sajalah Yang Bisa Menyampaikan Kepada Yang Berkompeten Untuk Mendapatkan Pertolongan Sampai Saat Ini Belum Pernah Ada Permohonan Dari Keluarganya Dari Keluarga Baik Apapun Dari yang Bersembunan Tentang Permohonan Bantuan Agar Beliau Bisa Kembali Ke Indonesia Ya Dan Menurut Atas Imigrasi Kami Yang Ada Di Arab Saudi Pun Belum Pernah Ada Permintaan Bantuan Dari Beliau Pak Habib Risik Siap Kepada Perwakilan Negara Kita Yang Ada Di Arab Saudi Untuk Dibantu Kembali Ke Indonesia Nah Berkaitan Dengan Itu Juga Belum Pernah Kementian Hukum Dalham Sekio Direktur Imigrasi Menerbitkan Surat Untuk Menangkal Beliau Untuk Bisa Masuk Karena Memang Tidak Pernah Indonesia Menangkal Warga Negaranya Sendiri Untuk Bisa Kembali Ke Indonesia Justru Pemerintah Harus Menolong Kalau Ada Warga Negara Indonesia Yang Mengalami Kesulitan Atau Hal-hal Yang Harus Dibantu Terutama Untuk Kembali Ke Indonesia Apakah Kalau Kita Misalnya Membantu Itu Harus Ada Dulu Permohonan Dulu Atau Misalnya Kita Kayak Tadi Yang Saya Tanyakan Di Awal Kita Langsung Saja Kita Melihat Gelagat Atau Kita Melihat Ada Informasi Di Media Oh Ini Warga Negara Indonesia Dalam Langsung Kita Bantu Tentu Dengan Berkembangnya Di Media Perwakilan Negara Kita Yang Ada Di Negara Arab Saudi Pasti Sudah Berinisiatif Untuk Berupaya Berkomunikasi Dengan Pak Habib Rizik Sihat Tentang Apa Yang Sebenarnya Dibutuhkan Oleh Beliau Untuk Bisa Kembali Ke Indonesia Dan Ini Tentu Kompetensinya Ada Di Kementerian Luar Negeri Direktur Jendrin Migrasi Akan Memberikan Dukungan Atau Bantuan Sesuai Dengan Porsinya Dan Ini Sekarang Ini Saya Kira Menko Polhukam Sudah Mengkoordinir Ya Karena Beliau Menteri Koordinator Dan Hal Ini Beliau Sedang Mengkoordinir Upaya Pemberian Bantuan Terhadap Pak Habib Rizik Sihat Tentunya Jadi Kita Lihat dulu Masalahnya Apa Bagaimana Kemudian Sekarang Tim Sudah Bergerak Dan Melalui Pak Menko Polkam Tentu saja Polhukam Bantuan Tetapi Yang pasti Adalah Clear Adalah Belum Pernah Ada Permohon Upaya Pemerintah Untuk Menangkal Dan Belum Ada Juga Permohonan Ya Bantuan Dari Keluarga Maupun Beliau Juga Kepada Pemerintah Sebelum Tayangan Tayangan Artinya Berarti Taunya Bahwa Oh Ini Ada Masalah Karena Ada Tayangan Tayangan Nah Ini Kan Termasuk Ada Beberapa Yang Menjadi Tugas Imigrasi Menjadi Gadar Terdepan Ini Salah Satunya Menangkal Warga Asing Beberapa Saat Kemarin Ada Permintaan Sekarang Ini Di Kawasan ASEAN Ada Beberapa Tokoh Tokoh Di Kamboja Misalnya Tokoh Posisi Yang Sedang Mau Ke Kamboja Tetapi Kamboja Melarang Lalu Kemudian Sempat Mampir Ke Indonesia Untuk Mengikuti Seminar Nah Kalau Hal-hal Seperti Ini Bagaimana Kita Punya Hubungan Kerjasama Terutama Direktur Jendera Imigrasi Karena Setiap Tahun Ada Annual Meeting Di Antara Para Direktur Jendera Imigrasi Di ASEAN Nah Saya Kira Berkaitan Dengan Permohonan Dari Negara Kamboja Untuk Beberapa Warganya Yang Mereka Tolak Tentunya Kita Melihat Pertama Dokumen Kemigrasi Yang Mereka Miliki Jadi Data Yang Bisa Kita Pegang Pertama Bahwa Ada Di Antara Warga Tersebut Yang Memang Memiliki Paspor Bukan Paspor Kamboja Jadi Ada Paspor Negara Lain Yang Mereka Pegang Sehingga Ketika Mereka Sedang Berada Di Indonesia Berkaitan Dengan Masalah Masalah Politik Di Kambodja Namun Mereka Melakukan Kegiatan Yang Bernuansa Politik Tentunya Hal ini Perlu Kita Antisipasi Bersama Ya Dan Kita Melihat Visa Visa Yang Mereka Pergunakan Ketika Mereka Berada Di Indonesia Kalau Bisa Turis Kan Tidak Bisa Dipakai Untuk Kegiatan Kegiatan Di Luar Sebagai Turis Apabila Mereka Kemudian Melakukan Kegiatan Di Luar Sebagai Wisatawan Tentu Kita Ingatkan Kita Peringatkan Dan Kalau Mereka Masih Melakukannya Tentu Bisa Kita Lakukan Deportasi Tentunya Jadi Firm Tegas Bahwa Indonesia Punya Hubungan Yang Baik Di ASEAN Dan Ada Pertemuan Dan Tentu Kita Sudah Melakukan Imigrasi Sudah Melakukan Hal-hal Yang Sesuai Prosedur Tentu Saja Tanpa Harus Mencederai Demokrasi Betul Karena Memang Kita Ada Perbedaan Prinsip Dengan Kambodja Tapi Tentu Saja Sebagai Negara Yang Bersahabat Di ASEAN Kita Menghormati Kambodja Tetapi Yang Terjadikan Kemudian Ternyata Beberapa Tokoh Oposisi Yang Di Pengasean Menggunakan Punya Paspor Yang Non Kambodja Sehingga Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Ditolak Kira-kira Begitu Terus Menghadapi Situasi-situasi Seperti Ini Kan Kedepan Ini Akan Ya Masih Akan Berjalan Terus Akan Ada Beberapa Tokoh Lagi Yang Katanya Mau Masuk Ke Indonesia Mau Menghadiri Ini Kira-kira Nanti Bentuk Antisipasinya Lagi Seperti Apa Biasanya Kita Berkognasi Dengan Menteri Luar Negeri Karena Hubungan Diplomatik Dengan Negara Sesama Negara ASEAN Dan Negara Lain Tentu Ini Menjadi Kompetensi Dari Menteri Luar Negeri Nah Bagaimana Yang harus Kita Lakukan Berkaitan Dengan Adanya Permintaan Permintaan Dari Negara Sahabat Tentu Ini Kita Melihat Juga Memperhitungkan Hak Asasi Dari Warga Tersebut Namun Demikian Tetap Koridornya Kita Melihat Dari Paspor Maupun Visa Yang Mereka Miliki Serta Kegiatan Apa Yang Akan Mereka Lakukan Di Indonesia Ketika Mereka Melakukan Sebuah Kegiatan Yang Menyimpang Atau Menyalahgunakan Izin Tinggalnya Maka Tentu Berkaitan Dengan Tugas Pendagangan Hukum Kami Pasti Akan Melakukan Tindakan Administrasi Kemigrasian Terutama Untuk Mendeportasi Kembali Yang bersama Kembali Ke negara Dari mana Dia Datang Ke Indonesia Berdasarkan Paspornya Itu ya Paspor Dan Visa Dan Kegiatan Apa Yang dilakukan Selama Berada Di Indonesia Seperti itu Ini kan Persoalan Sepertinya Juga Tantangan Semakin Bukan Persoalan Tantangan Tidak Ringan Ini Untuk Imigrasi Nah Pak Rony Sompi Kan Seperti Kita tahu Sobat Metcom Pak Rony Sompi Dulu kan Sudah Nyaman Sebetulnya Di Humas Polri Ingat Yang dulu Lagi Tapi Apa Yang membuat Pak Rony Tiba-tiba Kok Siap Bersedia Untuk Menjadi Dirjen Imigrasi Persoalannya Kan Tantangannya Gimana Lebih Lebih sulit Mana Dibandingkan Dengan Ketika Kepolisian Memang Saya Pindah Dari Seorang Anggota Polri Menjadi Seorang Pegawai Negeri Sipil Seorang Aparatur Sipil Negara Di bawah Kementerian Hukum Dan HAM Untuk Menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Melalui Sebuah Prosedur Ya Prosedur Ini Ada Sebuah Open Binding Ya Yang Bisa Dikuti Selain Internal Juga Dari Luar Dari Eksternal Bisa Dikuti oleh Ya Kepolisian Maupun Rajuri TNI Ya Maka Kesempatan itu Kita Mendaftar Ya Dan Melalui Proses Bertahap Ya Akhirnya Akhirnya Dalam TPA Tim Penilai Akhir Yang dipimpin oleh Bapak Presiden Ternyata Saya Ya Dipilih Tentu Ini Sudah Melalui Sebuah Proses Yang Ya Apa namanya Kita melihat Bahwa Bekerja Di Polri Ataupun Bekerja Di Kementerian Di Luar Polri Saya Kira Sama Saja Ketika Kita Menjadi Pegawai Kan Tetap Saja Kita Melakukan Tugas Sebagai Abdi Negara Melakukan Tugas-tugas Pelayaran Pada Masyarakat Tentu Dengan Bidang Yang Berbeda Sebuah Kenyamanan Pada Saat Saya Telah Menjadi Seorang Perubah Tinggi Tentu Tidak Mudah Untuk Kita Keluar Dari Zona Nyaman Ini Untuk Belajar Kembali Hal-hal Yang Sangat Jauh Dari Tugas-tugas Kepolisian Kok mau Pertanyaan Orang Pertanyaan Publik Kok mau Ini Menjadi Bagian Dari Apa Namanya Sebuah Perjuangan Untuk Bagaimana Kita Memberi Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Ya Tentu Sebuah Panggilan Untuk Kita Bisa Melaksanakan Tugas Di Sebuah Kementerian Dimana Pada Pada Saat Itu Sebenarnya Kementerian Hukum Danham Ini Tunjangan Kinerjanya Ya Sudah Lebih Besar Dari Tunjangan Kinerja Pada Saat Di Polri Yang Kedua Masa Pensiun Di Kemudian Hukum Danham Itu Sampai Umur 60 Oh Beda Ya Beda Sedangkan Di Polri 58 Hal-hal Yang Menjadi Daya Tarik Juga Bagi Seorang Abdi Negara Untuk Bisa Melihat Hal mana Yang Mungkin Saja Kita Perjuangkan Dan Tentunya Melalui Sebuah Mekanisme Dan Prosedur Yang Berlaku Di Kementerian Hukum Danham Jadi Tertarik Tertantang Untuk Proses Pengabdian Yang Lebih Lama Barangkali Mengabdi Kepada Publik Lebih Lama Di Polri 58 Di 60 Berarti Ada Selisih 2 Tahun Paling Tidak Kita Memiliki Masa Yang Bertambah 2 Tahun Dari Masa Dinas Ketika Di Polri Ini Kita Bicara Masa Lampau Soal Cita-cita Dan Seterusnya Pak Rony Kan Di Kepolisian Lalu Kemudian Sekarang Di Rirjen Sebetulnya Cita-citanya Dulu Pengen Jadi Apa Polisi Apa Abdi Negara Yang Lain Misalnya Saya Dilahirkan Dalam Sebuah Keluarga Sederhana Anak Seorang Prajurit TNI Angkatan Laut Jadi Bapak saya Seorang Prajurit TNI Angkatan Laut Dengan Pangkat terakhir Sebelum Pensiun Pembantu Lieutenant Satu Kami Anak-anak Berempat Saya yang tua Laki-laki Semua Dengan Demikian Tentu Kami Semua Ingin Survive Karena Keinginan Survive Ini Maka Saya Selaku Anak-anak Tua Berpikir Kemampuan Orang tua Bisa Membiayai Pendidikan Kami Oleh Karena Itu Saya Berusaha Mencari Pendidikan Yang Beasiswa Mendapatkan Beasiswa Paling Tidak Untuk Meringankan Beban Biaya Pendidikan Bagi saya Bisa Diserahkan Kepada Adik saya Yang berikutnya Oleh karena itu Dapatlah Akabri Waktu itu Akademi Akabri Tapi Karena Bapak saya Angkatan Laut Maka Saya Memilih Angkatan Laut Sebagai Pilihan Pertama Pilihan Kedua Saya Memilih Kepolisian Nah Akhirnya Yang Saya Diarahkan Setelah Diterima Itu Menjadi Seorang Polisi Memang Diterimanya Di Satu ya Tidak Tidak Disebut Di apa Begitu Enggak Belum Ketika Diterima Pada Bulan September Tahun 1980 Kami Sekitar 500 orang Itu Diterima Dalam Sebuah Latihan Basis Candra Dimuka Bagi Calon Taruna Akabri Itu Tanpa Disebut Oh kamu Lulus Dimana Belum Nanti 6 bulan Kami Dididik Di Magelang Baru Kami Diarahkan Ada Yang Tetap Di Akademi Militer Untuk Angkatan Darat Yang Angkatan Laut Ke Surabaya Angkatan Udara Ke Jogja Dan Ke Polisian Ke Semarang Sempat Kecewa Nggak Waktu Setelah 6 Bulan Waduh Pilihan Saya Kok Jatuh Pilihan Kedua Saya Kecewa Memang Oh kecewa Ternyata Tidak Sesuai Dengan Pilihan Terus Bagaimana Mengatasi Kecewaan Saya Menulis Surat Kepada Orang tua Bahwa Pemikiran Saya Orang tua Saya Kecewa Karena Tidak Ke Angkatan Laut Namun Yang Lebih Utama Kan Kita Bisa Sekolah Gratis Ya Beasiswa Ini yang utama Soal Kecewaan Pilihan Itu Nomor berikutnya Oh itu Nasihatnya Bapak Waktu itu Bapak saya Dan ibu saya Bilang Udah Kalau ibu saya Malah doanya Memang Untuk jadi polisi Oh gitu Mungkin begini Ibu saya kan Istri TNI Angkatan Laut Yang pada saat itu Sering Ditinggal Untuk Tugas-tugas Ya Berlayar Untuk kegiatan-kegiatan Seperti Pembebasan Irian Barat Waktu itu Ya Dan beberapa Kegiatan Ya Perang Yang lain Sehingga Jarang di tempat Ya Bapak saya Nah Pemikirannya Kalau polisi Mungkin Masih Sering pulang Sehingga Doanya Doa itulah Doa ibulah Yang mungkin Yang diridoi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Ya Ibu saya senang Kalau bapak saya Udah Yang penting Kamu diterima Sebagai Taruna Kabrik Dan ternyata Akhirnya takdir Mengantarkan Pak Rony Sampai pada Jenjang yang General Tapi akhirnya juga Akhirnya Direktur General Pindah juga Ke Imigrasi Nah Ini kan Hidup Pak Rony Tampak penuh warna Imigrasi ke depan Ini mungkin Ini sebagai Statement Yang terakhir Dari perbincangan Kita kali ini Apa ini Yang akan Digelurakan lagi Waktu 2017 Memulai Tadi itu Sentuhan Sentuhan Tadi itu Nah ke depan Ini apa Ya Tentu Tentu Direktur General Imigrasi Melihat Bagaimana Kebijakan Menteri Hukum Dan HAM Dimana Kebijakan Menteri Hukum Dan HAM Ini Visi dan misinya Tentu Harus segaris Dengan Visi dan Misi Bapak Presiden Ya Untuk Kabinet Indonesia Maju 2019 2024 Kami telah Menentukan Tujuh Program Prioritas Yang pertama Kita Menyiapkan Sumber daya Manusia Ya Yang Tentunya Berkarakter Dan Berkompeten Untuk Paling tidak Lima tahun ke depan Sampai 2024 Ini juga Mendasari Kebijakan Dan visi Misi Bapak Presiden Berkaitan dengan Sumber daya Manusia Kemudian yang kedua Berkaitan dengan Tugas dan fungsi Imigrasi Kita Meningkatkan Pelayanan Keimigrasian Yang ketiga Juga Masih juga Mengacu kepada Tugas dan fungsi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Yaitu Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian Yang Tentunya Profesional Proporsional Dan Prosedural Kalau bicara Profesional Tentu mereka Telah Dibekali Dengan Pendidikan Kompetensi Yang sesuai Proporsional Ini Lebih menyangkut Berkeadilan Jadi Tidak mencari-cari Sedangkan Prosedural Tentu Berdasarkan Hukum Kemudian Yang keempat Yang keempat Yaitu Peningkatan Kemampuan Manajemen Media Bahwa Media itu Adalah mitra Sehingga Bagaimana Setiap Pejabat Imigrasi Pegawai Imigrasi Terutama Pejabat-pejabat Struktural Mampu Jadi Memiliki Kemampuan Manajemen Media Dia Tidak Melihat Media itu Sebagai Bagian Yang harus Dihindari Dijauhi Justru Media Sebagai Mitra Untuk Diseminasi Informasi Kinerja Dari Seluruh Jajaran Imigrasi Di Indonesia Termasuk Juga Di luar negeri Karena Kami Memiliki Ada 22 Pos Di luar negeri Masing-masing Diawaki Oleh Atase Dan Para Konsul Juga Staff Teknis Imigrasi Kemudian Yang Kelima Tentu Penguatan Sinergi Dengan Berbagai Instansi Pemerintah Termasuk Pemerintah Daerah Untuk Melaksanaan Tugas Dan Yang Kenam Berkaitan Dengan Penataan Kelembagaan Kita Harus Melihat Imigrasi Ini Tidak Hanya Sampai 2024 Saja Bahwa 25 50 Tahun Yang Akan Datang Bagaimana Imigrasi Ini Bisa Memberikan Pelayanan Dan Melaksanakan Tugas Penegakan Hukum Itu Terhadap Seluruh Kebutuhan Masyarakat Indonesia Tidak Roadmapnya Disusun Sekarang Demikian Karena Sampai Saat Ini Baru 125 Kantor Imigrasi Di Indonesia Sementara Yang Kita Layani Lebih Kurang Lebih Dari 500 Kabupatenan Kota Kita Bisa Bayangkan Kebutuhan Pelayanan Paspor Itu Akan Sangat Meningkat Di Masa Yang Datang Dan Yang Ketujuh Adalah Peningkatan Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Internal Karena Biar Bagaimana Pengawasan Internal Ini Sangat Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Mencegah Penyimpangan Mencegah Pungli Mencegah KKN Dan Juga Penyalah Gunaan Kemenangan Dari Setiap Pejabat Imigrasi Yang Ada Nah Tujuh Program Prioritas Ini Kami Arahkan Pada Tahun 2019 Sampai 2024 Yang Akan Datang Dan Tentunya Masing-masing Program Ini Kita Lakukan Ya Beriringan Tidak Ada Yang Terlalu Didahulukan Dari Yang Lain Jadi Semua Punya Porsi Yang Berimbang Untuk Bisa Kita Wujudkan Dan Bisa Kita Evaluasi Dari Tahun Ke Tahun Sampai 2024 Untuk Memperkuat Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kemigrasi Di Indonesia Dan Di Negara Sahabat Dimana Ada Perwakilan Perwakilan Imigrasi Di Negara Lain Terima Kasih Pak Roni Sudah Berbincang Panjang Lebar Dengan Kami Dari Mulai Yang Kasus Yang Agak Hangat Dan Panas Yang Bisa Bikin Kita Keringetan Sampai Kita Berbicara Tentang Bagaimana Roadmap Keimigrasian Kedepan Yang Tadi Sudah Sangat Komprehensi Pak Roni Sampaikan Bagi Kita Mudah-mudahan Sobat Medcom Semua Puas Dengan Penjelasan Ini Dan Tentu Saja Kalau Anda Merasa Ingin Aktif Silahkan Like Share Subscribe Video-video Kami Baik Melalui Youtube Maupun Facebook Juga Di Website Medcom .id Saya Abdul Kohar Mohon Pamit Tentu Saja Kita Akan Ketemu Lagi Pada Kesempatan Yang Lain Di Pekan Depan Dalam Tema Yang Lain Sampai Jumpa Sampai